Oke bro sambil santai kita sedikit mereview Kebetulan kita melakukan panen perdana Untuk bangunan 6x12 Yang nanti di bulan September akhir Genap 1 tahun Alhamdulillah kita bisa melakukan panen perdana Tapi sebelum itu saya akan sedikit mereview Bangunan ini merupakan bangunan yang sudah beroperasi Sebenarnya beroperasi dari beberapa tahun Sempat ada beberapa kloni Walaupun waktu itu masih hitungan belasan Entah kenapa dengan ining-ining yang tertentu Atau sugesti bahasa yang berlebihan menurut saya Sehingga orang ini yang punya bangunan terbuai Intinya lebih kepada instan yang saya lihat Jadi diadopsilah metode yang termasuk metode yang selama ini saya bantah Bantah bukan karena tidak ada alasan Yang jelas bangunan baru masih tahap kloni Menurut saya belum layak untuk melakukan metode ini Metode apakah itu? Yaitu metode Metode Saka Jadi sempat dindingnya di jebol sana jebol sini Karena pemasangan ventilasi Kedua Di dalam juga pool wascom Pool ember Pokok kolam terpal Lalu Lalu Apa namanya Lalu Hal-hal lain lagi Masalah teknis suara Di bongkar sana bongkar sini Jadi Dalam hal ini Kita dipercayakan Untuk mengembalikan Artinya Fungsi daripada Selayaknya bangunan ini Dan kita memutuskan Penutupan atau penambalan Bekas jebolan-jebolan ventilasi Jebolan-jebolan ventilasi yang ada Lalu Apa namanya Kita pasang ulang lagi Instalasi ulang lagi Suara-suara yang semestinya Dan alhamdulillah Satu tahun berjalan ini Ada Sesuatu hal yang positif Walaupun Perkembangannya tidak Tidak selaju Punya kawan-kawan semua Tapi inilah bentuk Proses dan usaha kita Oke Langsung saja kita Simak video berikutnya Halo bro Sukses itu semuanya Terjumpa lagi bersama saya Cien Pukis Sonjet Hari ini kita melakukan Panen perdana Sedikit guys Sebelumnya Saya sedikit Mengulat Tempat nanti Di bulan 9 Atau bulan September Akhir bulan Kalau tidak salah Bangunan ini Genap Satu tahun Satu tahun Setelah kita Lalui Alhamdulillah Yang sebelumnya Yang tidak ada Menjadi ada Alhamdulillah Walaupun masih tipis Dan hari ini Kita melakukan Panen perdana Ambil yang mana Bisa diambil Dan tinggal Mana yang masih Belum layak Diambil Untuk sarangnya Dan hari ini Pengecekan kita Kurang lebih Ada Tiga puluh Ada sekitar Tiga puluhan Sarang Dalam kurun Waktu Satu tahun ini Mungkin masih tipis Sekali buat Kawan-kawan yang Di sana Tapi buat saya Alhamdulillah Dari proses yang ada Ini Kita Mengkondisikannya Dengan keadaan Yang ada Tidak ada Sesuatu hal Yang bisa kita Paksa Yang jelas Semuanya Kita Usahakan Secara Maksimal Hari ini Di luar Polesan Apa semua Yang jelas Ada sekitar Tiga puluhan Sarang Dan ada Beberapa Yang langsung Kita ambil Tepat Memasuki Satu Tahun ini Nanti Bulan September Akhir bulan September Genap Satu tahun Bangunan ini Sebelumnya Menggunakan Ampli rakitan Saya mengganti Dengan Ampli andalan Kita Yaitu Viro Satu mesin Untuk Inap Satu mesin Untuk Panggil Dan tarik Itu saja Kemudian Menggunakan Temor Juga Jadi Hari ini Saya Melakukan Panin perdana Terlihat Bentuk Warna Sarang Ini Sedikit Berbeda Dari yang lain Karena ini Sarang Sudah ada Yang ditelur Tiga kali Bahkan Sampai Empat kali Seperti ini Ini Berapa Lapis Sudah ini Memang Dalam Satu tahun Ini Kita Biarkan Nah Ini Sudah Kategori Bakpau Sudah ini Yang Seperti ini Kategori Bakpau Ini Nah Yang Seperti ini Kategori Bakpau Sudah Bentuk Warna Agak Sedikit Berubah Karena Memang Dalam Satu Tahun Ini Kita Tidak Ganggu Ganggu Dan Kita Putuskan Juga Untuk Diambil Jadi Coba Kita Hitung Kita Hitung Sama Sama Alhamdulillah Dalam Kurun Waktu Satu Tahun Ini Yang Bisa Kita Ambil Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Lima Enam Enam Tujuh Belas Lapan Belas Sembilan Belas Dua Tujuh Dua Satu Nah Hanya Dua Puluh Satu Lembar Saja Yang Bisa Kita Ambil Selebihnya Masih Ada Telur Tadi Sama Anak Nya Juga Dan Dan Ada Beberapa Polesan Yang Masih tipis Yang Satu Jari Tidak Kita Hitung Karena Target Kita Nanti Lihat Akhirnya Apa Bisa Bertahan Jadi Sarang Atau Tidak Yang Polesan Tadi Siden Bobolan Ventilasi Yang Tidak Jelas Sudah Dibobol Pasangnya Begini Kelatan Lubang Betul Betul Sebagian Dinding Juga Retak Sudah Akibat Bobol Pasang Ventilasi Nih Apanya Begini Nih Nggak ada Gunanya Dinding Sudah Diluar Tidak Jelas Dibobol Berundang Semen Balik Dikasih Sumpah Sumpah Terpal Bisa Bisa Insiden Burung Ini Tidak Jelas Bisa Bisa Insiden Ini Burung Tidak Merk Barang Dib 있고요 Bundan Bisa 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 Terima kasih telah menonton!